Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Kembali bersama aku, Kerala Suara Hari ini kita mau kembali di segmen yang surprisingly kalian suka, yaitu No Cut No Edit, dan kali ini adalah edisi pake produk-produk yang high-end Pastinya, bukan berarti kayak kalo kalian make up tuh harus pake high-end Of course not, kalian tau lah channel ini I love local products yang lebih affordable options, atau juga drugstore products, I love them all Jadi, ini for fun aja, dan sekalian aku nyobain depan kalian juga ini beberapa produk high-end yang aku baru punya, atau mungkin udah punya dari lama tapi kayak, pengen pake aja gitu, but anyways karena No Cut No Edit itu kan tidak boleh di cut-cut ya, jadi kalo misalnya aku nontonin lagi nih yang lama-lama videonya, aku tuh ngerasa kadang-kadang suka kayak ada momen aku sunyi, misalnya pake alis atau gimana, jadi mungkin mungkin aja ya, kalo nanti ada back sound sedikit, musik tipis-tipis biar kalian gak kesepian aja kayak gitu, gak apa ya, tapi aku gak akan nge-cut proses makeupnya okey, so yah tanpa berlama-lama langsung aja aku zoom secara manual kameranya karena tidak akan di edit, okey let's go okey, makeup eh, muka udah bersih tapi ini tuh bawah hidung jadi kering-kering keronteng, dan I'm just gonna apply some moisturizer oh wait, semprot-semprot dulu karena dalam edisi high-end bagi Caudalie ini kalo, aku gak tau sih, aku tuh dulu masuk ke video aku dulu atau enggak cuman aku I've been loving this spray beauty elixir dari 2016, I think jadi sekarang aku mulai pake lagi selain karena aku abis-abis-abis restock di Sephora tapi aku juga di restockin sama Caudalie waktu kemarin ke event gitu jadi I love it gitu cinta lagi aku tuh sebenernya sih sisa muka aku udah pake moisturizer cuman ini doang nih si hidung kayak ada kelopek-kelopek kering gitu ini moisturizer-nya aku lagi pake si Laneige yang water bag blue hyaluronic cream ya karena setelah aku dia ada yang gel juga gak sih? udah dan udah seketika langsung lembab dong muka gue okay untuk foundation-nya aku tuh hari ini pengen pake ini yang terbaru dari MAC yaitu si Studio Radiance Serum Powered Foundation aku pake shade-nya NC15 aku tuh dulu biasanya kayak pake NC20 deh kalo di MAC cuman dia emang lebih aku ngerasa lebih sedikit lebih gelap warnanya daripada yang versi matte-nya jadi aku pake NC15 okay so aku punya bedak NC15 tuh di aku kayak terang banget terus aku jadi inget aku suka banget sama concealer MAC kan dulu tapi gak tau udah discontinue atau belum dan itu tuh bagus banget dan apakah itu akan menyelesaikan masalah under eyes aku yang lagi selalu creasing akhir-akhir ini I don't know why nah ini aku coba pump depan kalian coba kita ambil dua pump kali ya texture tuh kayak gini jadi dia lumayan sedikit lebih runny tapi gak yang super runny banget sih menurut aku pribadi terus aku tau kalian udah marahin aku kayak Kiara please sediain tools kamu di depan kamu sebelum kamu mulai makeup kalo lagi no cut no edit but I'm sorry guys aku udah siapin tapi aku masih lupa aku manisnya biasa I need my sponge actually aku pengen pake ini kabuki brushnya Shiseido waktu itu aku liat Laisa brush apa ya? apply pake ini aku jadi kayak jadi pengen pake aku tuh selalu sayang-sayang sama aplikator ini karena aku aku terus aku sering dicuci I know pemikiran yang sangat-sangat menjadikan karena jadinya kayak ya kapan lo pakinya gitu kan sekarang gue menyesali banget karena ini bagus banget ya langsung jadi tada terus as you guys can see ternyata tuh kalo bikin ntar lo aku mau ngomong apa sih nah ini nih ini yang terjadi ketika aku mau bikin local goodness eh mau bikin apa no cut no edit tapi sekaligus nyobain makeup juga baru di depan kalian video nya bakal panjang banget tadi mau ngomong as you guys can see disini hasilnya wow very very radiant ya sesuai dengan namanya dan tuh nc15 sorry sorry oh oh nah nc15 nya tuh segitu agak gelap kan tidak seterang biasanya alright skin ini feel nya lebih kayak tinted moisturizer gitu menurut aku ya si foundation nya tapi dengan claim dan coverage dari MAC which we all love kalo si studio fix yang fluid yang studio fix fluid right namanya studio fix yang biasa pokoknya yang matte itu kan emang udah holy grail semua orang termasuk aku juga gitu loh karena tuh awet banget foundation nya di muka dan bener-bener kayak tipe foundation nya gak akan gagal lah aku tuh hari ini pengen bikin look nya tuh agak-agak bright agak-agak bikin pangling tipis itu gak pangen juga tapi kayak pengen yang bener-bener kayak nge-lift muka aku gitu liat aja apakah akan berhasil atau enggak oke guys karena ini no cut no edit jadi sebetul aku gak boleh terlalu banyak ngomong dulu sih karena profile ya agak malu kecil hello how are you guys by the way sorry ya guys aku tuh sempet kayak apa namanya eh lagi transisi kan bikin konten kayak aku lagi belajar juga bikin konten yang versi vertical i mean i had fun doing that tapi sejujurnya kayaknya emang buat aku pribadi aku tuh emang ngasih core nya tuh bikin konten kayak gini nih ini yang bawel banget yang kayak durasi bisa 40 menit hahaha jadi aku kayak ngerasa sempet ada kayak perdebatan batin lah ini by the way ini huda beauty yang fall filter concealer this one is in the shade vanilla swirl iya jadi kayak sempet kayak ada konflik batin lah kayak gue bikin konten apa nih gitu karena i know sekarang itu kan yang lagi seru dan banyak diminati adalah yang vertical tapi paham kan jiwa ini tetep suka yang horizontal nah terus kayak aku sempet lah kayak rajin bikin yang vertical maksudnya aku akan tetep bikin juga sih cuma maksudnya gimana ya kayak aku sempet kayak mencoba karena kan gak mudah ya guys untuk kayak switch gears dari kayak ini lo biasa bikin yang kayak gini formatnya terus tiba-tiba jadi oke kita ganti ya jadi yang vertical gitu misalnya itu lumayan challenging juga buat aku kayak oh berarti kalau kontennya modelnya kayak gimana kayak gimana sudah kayak gitu suka sih seru sih dan i love interactive with you guys dalam platform yang berbeda-beda gitu-gitu cuman tau-tau gak jelas banget video-video aku tuh pada kena kayak band ads gitu loh di salah satu aplikasi ya padahal aku gak gak ngiklanin gitu dan bahkan oke lah kalau misalnya gue nge-review produk mungkin mereka ngangkanya gue nge-ngiklanin gitu cuman enggak bahkan aku gak ngiklanin terus tau-tau kena terus jadi kayak bahkan aku gak bahas produk gitu aku jadi kayak agak udah ngerasa kayak gue udah sesapa ya tapi malah kayak gini gitu terus jadi kayak mikir lagi mikir lagi gitu jadi makanya emang sempet kayak agak ngerasa burnout juga sih sejujurnya gitu kok itu jadi curhat ya dalam no cut ini cuman ya gitulah intinya sering ada dilema-dilema kecil yang mana sekarang kayak aku udah masuk ke konklusi dan aku akan memulai sistem baru lagi emang harus kayak new systems every time karena everything keeps changing ya kayak kemarin aja baru ada perubahan lagi kan di aplikasi sebelah kayak gak boleh berjualan lah apa gitu jadi kayak emang harus selalu up for change okay and that is pretty exhausting buat aku yang suka sesuatu yang lumayan kayak sebenernya aku suka I love apa ya sesuatu yang berbeda-beda yang menantang gitu cuman kalo misalnya untuk hal ini tuh lumayan kayak bikin aku kayak kagok juga karena aku jadi kayak gak bisa nge aku kan tipenya kayak gitu harus kayak nge-set system banget kan kayak ini flow kerja gue kayak gini jadi kayak lumayan kagok lagi gitu okay enough for the social Kiara sekarang aku pake unlimited Mopo breathable fixing loose powder dari Shoemura so hmm ya ne masih donggi-donggi ngambil ngambil-ngambil ini nah ini sekarang aku pengen nge-set si under eyes-nya dulu aku ambil sedikit excess product-nya terus aku tap 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 off ini bodaknya bener-bener bikin alus banget kan liat gak sih? tuh tuh ini tuh bener-bener kayak gini nih tuh wah gila sih ini tipenya gak berwarna gitu ini gak sih? gak ada warnanya sih kalo disini gak ada kodenya bahkan jadi aku asumsikan ini memang satu warna universal jadi aku juga masih agak mixed feeling sih sama dark ini gitu karena kadang works banget kadang kok agak beda hasilnya gitu di aku kayaknya agak lumayan tergantung juga dia sama kompleksnya dibawah nyetukkan gue baru belum kelar apa-apa baru udah 11 menit Astagfirullah terus kalian sempet bilang katanya audio aku kecil banget nah aku tuh gak ngerti kenapa di aku tuh gede-gede aja audionya tapi ada beberapa yang komen kak audio kecil gitu nah aku jadi mencoba untuk fix itu semoga di video kali ini kalian udah cukup jelas please let me know kalo masih agak kecil juga karena berarti mungkin ada sesuatu standar yang berbeda aku sampe beli headphones khusus ngedit karena aku kayak ini speaker gue ngaco sih kayaknya atau ya airpods gue ngaco gitu aku beli headphones yang khusus ngedit yang gak ada kayak efek-efek buat bikin suara yang bagus itu ini memang pure buat ngedit gitu semoga itu membantu ya semoga itu adalah pembelian yang benar gitu dari saya ya jadi please banget feedback kasih feedback aku kalo misalnya nih audionya udah bagusan atau masih masih kecil Kiara gitu tapi gimana just let me know let me know oke 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 selesai ya sekarang kita masuk ke bagian alis kali ya aku tuh gak betah banget kenapa ngeliat alis kalo misalnya dandan masih kayak gini oke jadi aku mau pake si Anastasia Beverly Hills ini yang brow waxnya aduh salah nih harusnya gue pake ini sebelum pake bedak tapi ya sudah kencana kencana hehehe nah udah ya guys menurut kalian bagus gak alisku gak dong ya gak kayak gitu ya kita giniin dulu ya nah udah asal cek banget jadi kung tidak 1 bed terny urez en 3 60 50 tab 60 Ada bedaknya lagi nih Fondationnya kemasukan disini Aduh Biaran terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Biarin dia Terima kasih telah menonton 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 Aku bentuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kuasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Sampai menonton Nangis nangis Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton It pops Terima menonton 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 Dan Terima menonton Terima menonton Terima menonton So cute Terima menonton 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 Wow Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton